Intro Saat memerah asih ataupun menyimpan asih perah, ada beberapa hal yang harus ibu perhatikan. Yang pertama adalah, cucilah tangan ibu sebelum memerah asih. Kita tidak ingin memberikan kuman pada bayi kita. Kalau kita memberikan kuman pada bayi kita, tentunya bayi kita akan berisiko untuk sakit. Untuk itu, biasakan cuci tangan sebelum memerah asih. Yang kedua, wadahnya itu harus standar. Nah, pilihlah wadah yang aman dan benar. Wadah daripada tempat penyimpanan asih perah itu ada macam-macam. Ada yang dari plastik, ada yang dari botol. Yang dari botol pun ada yang botol plastik, dan ada yang botol kaca. Pilihlah atau utamakan yang labelnya BPA-free atau bebas bisphenol A. Yang berikutnya adalah, simpanlah asih sesuai dengan kebutuhan si bayi. Kalau misalnya bayinya baru lahir atau 1 bulan, tentu kebutuhannya akan berbeda dibandingkan dengan bayi yang usianya 4 bulan atau 6 bulan. Untuk itu, perahlah dan simpanlah asih sesuai dengan kebutuhan si bayinya. Yang berikutnya adalah, pastikan bahwa wadah asih yang sudah kita berikan asih perah tadi, kita berikan label. Label yang berisinya tanggal kita perahnya dan juga jamnya. Untuk apa? Hal ini akan berguna, kapan harus kita berikan asih perahnya dan yang mana duluan. Apakah yang tanggal sebelum lama atau yang baru-baru saja. Hal ini penting sekali untuk menentukan kapan atau bagaimana cara pemberian asih perah tadi. Yang berikutnya adalah, jangan mencampurkan asih. Maksudnya, ini adalah jangan mencampur asih perah yang sudah beku dengan asih perah yang baru saja diperah. Kenapa? Karena bisa merusak daripada kualitas kedua asih tersebut. Jadi, jangan memberikan atau jangan mencampur asih perah dan asih yang sudah dibekukan. Yang berikutnya adalah, jangan menyimpan sisa asih yang sudah diberikan. Contohnya adalah, jika kita tadi sudah hendak memberikan asih perah yang dari freezer, nah, sudah dihangatkan, diberikan kepada bayinya, ternyata masih ada sisanya. Nah, sisanya ini sebaiknya jangan disimpan lagi dalam kulkas karena kualitasnya sudah jauh berkurang. Dan yang terakhir adalah, putarlah kontainer penyimpanan asih. Maksudnya apa? Nah, kita ketahui bersama tadi bahwa tekstur daripada asih itu, kalau sudah disimpan itu kadang berlapis. Ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Nah, untuk membuat asih perah Anda menjadi homogen, lakukan pemutaran daripada wadahnya. Jangan dikocok terlalu keras karena akan merusak daripada asih itu sendiri. Berbicara tentang wadah asih perah, pilihlah wadahnya itu yang aman, bersih, ada mulutnya lebar, dan juga punya penutup yang rapat. Wadah asih perah itu dibagi dua, ada yang lunak dan ada yang keras. Yang lunak itu biasanya terbuat daripada plastik. Nah, jangan lupa bahwa setiap wadah plastik ini, berbagai merek itu ada aturan pakainya. Makanya jangan lupa baca aturan pakai dari masing-masing merek tadi. Yang berikutnya adalah wadah yang keras itu biasanya berbentuk botol. Ada yang botol dari plastik dan ada juga berbotol yang kaca. Dua-duanya ini ada juga bedanya. Nah, berbicara tentang botol sebagai wadah asih perah, ada kelebihannya. Yang pertama sekali adalah bahwa botol itu lebih kuat dan tahan lama. Makanya kita menyarankan untuk menyimpan asih perah itu dalam freezer, pakailah botol. Yang kedua itu lebih praktis, karena biasanya dalam botol itu ada connect ke pompa daripada asih. Apalagi dia kalau sudah pompa elektrik, biasanya menyediakan juga konektornya yang bisa ke botol asih perahnya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa botol itu lebih ramah lingkungan, karena kita tidak sering-sering membuang plastik ke lingkungan yang akan mencemari lingkungan. Yang berikutnya adalah bahwa botol itu dapat digunakan berulang kali. Nah, bisa juga kalau sekarang sudah diberikan pada si bayi, maka wadah botolnya itu bisa dicuci lagi dan bisa dipakai untuk menyimpan asih perah lagi. Yang berikutnya adalah dengan penyimpanan memakai botol itu lebih tertata. Di kulkas itu lebih tertata urutannya dan lebih indah untuk dilihatnya. Sedangkan kekurangan daripada botol sebagai alat penyimpan asih perah adalah yang pertama adalah dia itu akan lebih banyak memakai tempat. Lebih banyak tempat itu, maka untuk itu dia harus butuh yang namanya tempat yang besar, yang luas. Yang kedua adalah bahwa secara relatif dengan pemakaian botol itu lebih mahal harganya. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa karena asih botol itu bisa dipakai berulang-ulang, sehingga ada juga yang beranggapan bahwa dengan memakai botol itu malah lebih murah. Karena dia sekali beli, bisa dipakai berulang kali. Nah, yang berikutnya adalah kekurangannya kita harus membuat label sendiri. Karena tidak semua botol asih perah itu ada labelnya, maka kita harus membuat label sendiri dan risikonya itu kadang-kadang bisa lepas sendiri atau runtur sendiri Jadi kalau disimpan di kulkas. Sedangkan wadah plastik yang kita gunakan untuk menyimpan asih perah itu ada kelebihannya. Yang pertama adalah bahwa plastik itu tidak memakai ruang yang banyak karena bisa disusun, mepet-mepet gitu ya. Sedangkan yang kedua bahwa wadah plastik itu bisa digunakan langsung untuk sebagai wadah memanaskan asih juga. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memanaskannya. Dan yang berikutnya praktis. Praktis di sini adalah Anda membawanya simple karena ukurannya lebih kecil dan tidak memakai banyak tempat di cool box atau di tas Anda. Sedangkan kekurangannya adalah bahwa plastik itu kan sekali pakai sehingga dia tidak efektif dan tidak efisien secara ekonominya. Yang kedua bahwa tidak semua wadah plastik itu anti bocor sehingga Anda harus juga melihat, memeriksa satu persatu sebelum Anda menyimpan dalam plastik. Dan yang berikutnya adalah risiko bahwa asih yang Anda perah tadi itu akan terbuang. Kenapa? Karena proses daripada penuangannya itu harus benar-benar hati-hati. Untuk itu perhatikan cara menuangnya, cara menyimpannya, dan cara memberikannya lagi supaya tidak terbuang. Berikutnya, di mana sih kita harus menyimpan asih perah kita? Nah ini penting sekali karena kita tidak ingin dong sudah capek-capek untuk memberah asih, ternyata asihnya harus dibuang karena penyimpanannya yang salah. Dalam menyimpan asih itu kita dapat bagi tempatnya yang pertama adalah suhu ruangan, yang kedua adalah cool box, yang ketiga kulkas, dan yang terakhir adalah freezer. Berbicara tentang suhu ruangan, suhu ruangan ini ternyata juga asih dapat tahan ya. Dibagi lagi, suhu ruangan ada suhu ruangan yang hangat dan suhu ruangan yang dingin. Suhu ruangan yang dingin artinya suhu ruangan yang suhunya antara 16 sampai 24 derajat celcius. Biasanya ini tempat-tempat yang berasih misalnya di kantor-kantor. Sedangkan suhu ruangan yang hangat itu antara suhu 27 sampai 30 derajat. Kalau suhu ruangan yang dingin tadi, yang di tempat yang berasih tadi, asih bisa disimpan antara 4 sampai 6 jam. Sedangkan di tempat yang tidak berasih tadi, asih disimpan antara 3 sampai 4 jam. Cool box. Cool box itu biasanya dipakai ibu untuk menyimpan atau sebagai transport dari kantor ke rumah. Sebelum dia memasukkan asihnya ke dalam kulkas, biasanya dari kantor itu masukin dulu ke cool boxnya, lalu disimpan untuk dibawa ke rumah. Berbicara tentang cool box, hati-hati bahwa dalam cool box pun, walaupun itu standarnya memang untuk menyimpan asih, tapi jangan lupa untuk menambahkan aspek-aspek yang banyak, supaya apa? Supaya suhunya itu relatif stabil. Nah, suhu yang diharapkan adalah 15 derajat. Dengan suhu yang 15 derajat ini, maka asih itu tahan sampai dengan 24 jam. Sedangkan kulkas, kulkas itu bayangan kita adalah yang bukan freezer, artinya di bawah freezer. Nah, kulkas itu kita bisa menyimpan asih. Nah, yang kita simpan itu ada dua. Asih perah yang baru saja kita perah, atau kita sedang menghangatkan antara dari freezer sebelum diberikan ke bayinya. Nah, kalau itu merupakan asih yang baru saja diperah, maka dalam kulkas tahan 3 sampai 8 hari. Sedangkan kalau kita tujuannya menghangatkan, asih perah dalam kulkas itu tahan sampai 24 jam. Sedangkan dalam freezer, freezer itu maksudnya adalah tempat pembeku, itu ada beberapa kulkas yang memakai satu pintu, ada yang dua pintu, ada atau ada memang freezer yang khusus untuk pembekuan. Artinya tidak campur dengan kulkas yang lain. Nah, berbicara tentang freezer yang menyatu dengan kulkas, ada yang satu pintu, ada yang dua pintu. Yang satu pintu itu biasanya hanya tahan menyimpan asih kurang lebih 2 minggu. Sedangkan yang dua pintu, itu tahan 3 bulan sampai 6 bulan. Kenapa demikian? Karena kalau dua pintu, resiko kita membuka tutup pintu daripada kulkas itu lebih minimal, sehingga suhunya lebih stabil atau konstan. Sedangkan kalau misalnya kita memakai freezer yang memang khusus untuk membekukan, itu tahan 6 sampai 12 bulan. Tipsnya yang harus saya berikan kepada ibu-ibu semua adalah simpanlah di kulkas itu, kalau memang kulkas kita pakai, itu di belakang daripada kulkasnya. Artinya di tempat yang ruang belakang, karena di ruang belakang itu lebih dekat dengan pendinginnya dan suhunya relatif stabil dan konstan dibandingkan dengan ibu menyimpannya di pintu daripada kulkasnya. Kalau di pintu ini kan karena dia sering dibuka, maka suhunya tidak konstan dan tidak stabil. Setelah tadi kita bicara tentang tempat penyimpanannya, sekarang bagaimana cara memberikan asih perah atau bus asih beku pada bayi kita? Ada dua metode yang sering dipakai orang-orang dalam pemberian asih perah ini. Yang pertama adalah metode first in first out, artinya mana yang duluan disimpan, itu yang duluan diberikan. Ada juga metode last in first out, artinya mana yang terakhir disimpan, itu yang pertama sekali diberikan. Dua-dua metode ini bisa kita pilih, tetapi ada tips yang harus saya berikan. Yang pertama, jika kita memiliki asih perah atau stok asih perah yang cukup banyak dan cukup bisa untuk diberikan lama, itu kita bisa memakai sistem first in first out. Sedangkan kalau misalnya stok asih kita sedikit dan kita menyimpannya memang bukan untuk jarak waktu yang lama, maka kita pakai sistem last in first out. Prinsipnya adalah kita ingin kandungan nutrisi daripada asih perah itu lebih mirip dibandingkan dengan asih segar. Supaya apa? Supaya kandungan nutrisinya dan kualitasnya lebih bagus. Beberapa tips yang harus diperhatikan dalam pemberian asih perah yang sudah dihanakan. Yang pertama, cek tanggal dan jam pada kemasan asih perah yang telah disimpan tadi, wadahnya tadi. Nah, kita tinggal memilih pakai metode first in first out atau last in first out. Yang kedua adalah, asih itu kadang-kadang tidak perlu dihanakan secara sempurna karena bayi juga, ada beberapa bayi yang lebih suka asih yang dingin. Yang berikutnya adalah, asih yang beku yang sudah di freezer, itu sebelum diberikan kepada si bayi, itu terlebih dahulu kita pindahkan letaknya dari freezer ke kulkas dalam waktu 24 jam. Setelah itu baru kita hangatkan. Yang berikutnya adalah, jangan sekali-kali memasak atau menghangatkan asih perah dalam microwave. Karena microwave atau dihangatkan dengan cara dipanaskan itu dapat merusak daripada komposisi asih perah tersebut. Yang berikutnya adalah, goyangkan asih supaya menjadi homogen dengan seminimal mungkin. Jangan dikocok-kocok terlalu kuat karena itu juga dapat mengurangi atau merusak daripada asih perah tersebut. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah, berikanlah asih perah tadi secara menyeluruh. Artinya, jangan disimpan lagi. Ya, demikianlah semua tentang asih perah. Bagi ibu-ibu mungkin saja masih ada pertanyaan atau beberapa hal yang masih belum dipahami. Untuk itu, ibu-ibu bisa meng-email ke email berikut ini jika ibu-ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Dukungan dari ibu semuanya tentang asih ini sangat kita harapkan. Karena bayi yang dapat asih lebih sehat dibandingkan yang tidak dapat asih. Dadah!